Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa sejumlah warga keturunan berusia lanjut menggelar upacara kemerdekaan di Sukabumi, Jawa Barat. Upacara yang digelar mengikuti protokol kesehatan dan ini menunjukkan kebangsaan yang tinggi. Dengan penuh hikmat puluhan warga keturunan lanjut usia ini menggelar upacara HUD ke-75 tahun kemerdekaan RI di lapangan Danelaga, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin pagi. Di tengah pandemi COVID-19, para peserta upacara ini pun mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak antara peserta upacara serta menggunakan masker. Upacara diikuti oleh beberapa perwakilan dari perkumpulan, sebanyak 25 orang. Ini makanya dengan adanya pandemi ini kita juga merasa prihatin sebagai warga negara yang bisa sebut Tionghoa ingin berbakti dan menunjukkan berjati diri kita bahwa kita pun ingin berjuang bersama dengan elemen bangsa lainnya untuk bisa bersama-sama lepas dari pandemi ini. Ada berapa perkumpulan yang hari ini ikuti pacaran? Kita ada 5 perkumpulan plus 1 dari wiharai 6. Kota yang ikuti pacaran berapa orang kira-kira? Kira-kira sesuai dengan arahan pemerintah, kira-kira kita di 25 sampai 30 orang. Itu warga Sukabumi semua. Warga Sukabumi, ya keperluan Tionghoa semua ya. Ketua Panitia Hood RI warga Tionghoa mengaku persiapan untuk perayaan kemerdekaan ini hanya membutuhkan waktu selama 10 hari. Usai mendapat izin dari pemerintah daerah dan gugus tugas COVID-19 kota Sukabumi. Mereka meminta bahwa protokol kesehatan memang tidak diikuti oleh peserta upacara yang tidak terlalu banyak. Jadi kita lakukan arahan sesuai pemerintah tempat sekitar mungkin 25 orang. Dan memang itu kebetulan 50 pelan ini sudah mewakili semua peserta yang hadir. Kemudian protokol kesehatan dari awal kita sudah melakukan beberapa persiapan seperti mungkin sken dari awal ya, sken dari awal, ukur suhu-tuhu, pakai masker, kecik tangan. Baru mereka diperbolehkan masuk ke tempat ini untuk mengikuti upacara. Kan om, suasananya beda ya om ya, beda seperti upacara biasa. Maknanya sendiri apa 17 Agus ini? Bagi kami itu sebagai warga Tiongha tetap kita harus menghargai nilainya luhur perjuangan para pejuang bangsa Indonesia dan juga rasanya menumbuhkan dan menjaga rasa nasionalisme sebagai warga Tiongha untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Sebelum masuk ke lapangan upacara, para peserta upacara wajib menaati protokol kesehatan diantaranya pemeriksaan suhu tubuh, masuk ke dalam penyemprotan disinfektan, cuci tangan serta penggunaan masker. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Nina Fatimah melaporkan.